Jagat media sosial dihebohkan dengan rumor perselingkuhan Azizah Salsa dengan kekasih Rachel Fannya, Salim Nauderer. Rumor perselingkuhan ini disebarkan langsung oleh Rachel Fannya di second account Instagram pribadinya. Tak hanya itu, Rachel Fannya mengaku mengetahui rumor perselingkuhan Salim Nauderer dengan Azizah Salsa langsung dari pertama arhan. Rachel Fannya pun langsung meluapkan amarahnya, lantaran pihak Salim menjelek-jelekkan namanya. Rumor perselingkuhan Salim Nauderer dan Azizah Salsa pun makin melebar. Banyak orang yang memberikan kesaksisan soal tabiat asli istri pratama arhan tersebut. Kabar terbaru dari kamera netizen, Azizah atau Zizah sampai diduga kabur di tengah kasus perselingkuhan yang tengah marak. Seorang netizen melihat Zizah sedang berada di bandara seorang diri menggendong ransel dan menenteng tas. Dalam video yang beredar, Zizah mengenakan hoodie warna hitam sehingga dia bisa menutupi kepala serta menggunakan masker. Ia tak berani menampakkan mukanya saat berada di bandara. Bahkan saat sedang duduk di kursi bandara, Zizah tak melepas masker wajahnya sedikitpun. Ia juga nampak mengenakan kacamata hitam. Zizah kabur, ujar pemilik akun Twitter at The Princeps, Rabu 21 Agustus 2024. Rachel Fannya yang pertama membongkar dugaan perselingkuhan Zizah dan Salim ke publik sempat diragukan. Ia kemudian membongkar bahwa dirinya diberitahu langsung oleh Arhan. Aku tuh dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pakai gimmick, kata Rachel fan-nya di Instagram. Selain itu, beredar kabar bahwa Zizah tengah mengurut surat cerai usai ditalak oleh peratama Arhan. Apalagi dalam kabar tersebut, beredar pula dugaan Zizah melakukan hubungan intim dengan beberapa pria. Sontak saja sejumlah nama selebritis jadi terseret dalam isu perselingkuhan tersebut. Ada Fuji, Satria Ananta hingga Pilopat Arman. Rachel sampai tak menyangka dirinya ditusuk dari belakang oleh kekasih dan temannya sendiri. Padahal selama ini dia mengaku selalu menutupi kebusukan Salim Nauderer agar publik hanya tahu yang indah-indah saja. Hal yang paling membuatnya sakit hati adalah Salim menjelek-jeleka namanya di hadapan orang lain. Ibu dua anak ini merasa hubungannya selama bertahun-tahun dengan Salim sangat tidak dihargai. Sampai sekarang detik ini pun tetap naruh guilt-nya di gue. Padahal ini semua gak akan terjadi kalau diagetein gue di awal dan bilang gue gasligit DLL. Bener-bener capek nyadarin orang gak sadar diri dan halu. At least gue putus sama lo, gue gak jahatin lo. Tetap selalu belain lo. Ini malah jelek-jelekin gue kemana-mana gila hebat sih lo bener-bener dua jempol buat lo. Ujar Rachel fan-nya. Rachel bahkan tak ragu menyindir langsung Zizze dengan mengunggah foto keduanya di Instagram story sambil Rachel menandai akun Instagram Zizze. Belum lagi ya mengucapkan anniversary kepada Zizze. Terima kasih telah menonton!